Intro Hujan deras yang mengguyur kota sungai penuh provinsi Jambi akhir-akhir ini menyebabkan terjadinya longsor Akibatnya Jalan Nasional Perhubung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan kabut paten pesisir lumpuh total Longsor yang terjadi di puncak km 35 kota sungai penuh menutupi Jalan Nasional sepanjang 100 meter selama 2 hari ini Ratusan kendaraan dari 2 arah baik dari kota sungai penuh menuju kabupaten pesisir seratan terjebak macet sepanjang 8 km Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Kadir mengatakan di area lokasi longsor tanahnya masih labil sehingga sewaktu-waktu akan terjadinya longsor pihaknya menempatkan agar anggota mengatur lalu lintas apabila nantinya sudah bisa dilalui kendaraan Jalur itu merupakan satu-satunya akses dari kota sungai penuh menuju kabupaten pesisir selatan dan begitu juga sebaliknya dengan kondisi seperti ini akan mempengaruh dengan ekonomi warga Banyak kendaraan yang terjebak seperti kendaraan yang membawa BBM kendaraan yang bertonasi besar seperti pedagang-pedagang dari kabupaten pesisir selatan bahkan penumpang travel terpaksa dipindahkan Bukan itu saja, terdapat beberapa titik yang sering terjadi longsor apabila intensi hujan sebab tinggi Sepanjang jalan itu merupakan area pembukitan dan jurang di samping jalan Untuk melancarkan perhubungan kita di mana kita melihat bagaimana banyaknya mobil, antrian baik yang dari daerah Sumatera Barat maupun yang dari daerah Sungai Penuh menuju Sumatera Barat yang membawa beberapa barang mungkin ada yang bawa sayur ada yang bawa silam dan pokok ada yang bawa semen Nah ini kita melihat kalau arah dari Sumatera Barat ini mungkin sekian kilo terjadinya macet ke bawah kemudian lagi dari Sungai Penuh juga kemudian mungkin mobil-mobil umum penumpang ini sudah ditransfer melalui mobil-mobil lain yang menuju ke Sungai Penuh maupun yang menuju ke daerah Sisi Selatan Dari Jambi, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV